selamat menikmati dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru terakurat seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K oke teman-teman kita mulai saja dari instagramnya Ibu Nuk Suryani dimana beliau memposting pengumuman penyesuaian jadwal yang kemarin telah diumumkan pada alaman guruppk.com.id dimana ada postingan beliau selamat tahun baru 2022 sahabat guru tercinta semoga tahun 2022 ini membawa keberkahan buat kita semua mari terus berjuang dan berdoa insyaallah yang maha baik akan selalu membimbing setiap sejak langkah kita mohon maaf jika tahun 2021 belum bisa memenuhi harapan sahabat semua tapi kami akan terus berusaha do our best kita awali tahun 2022 dengan pengumuman berikutnya itulah postingan dari Ibu Dr. Suryani semoga saja postingan ini membawa angin segar ya buat para guru honorer di tahun 2022 ini semua guru honorer selesai menjadi ASN P3K amin ya robbal alamin ya teman-teman selanjutnya ada juga info ya kabar atau di jvnn.com dimana jumlah honorer diprediksi bengkak 11 kali lipat rekrutmen P3K tak tuntaskan masalah sebagaimana yang dikutip dari wakil ketua komisi 10 dvrri fa Abdul Fikri mengaku sangat khawatir melihat amburan dulunya data honorer dia mengatakan masing-masing intansi punya data honorer sehingga sulit mengontrolnya kemudian di kudristek punya dapodi kemudian menyediakan simpatika PKN memiliki database honorer k2 kementan punya sendiri demikian juga intansi lainnya ironisnya kata pikri semua data itu tidak diverifikasi validasi atau verpal paling tidak selama 8 tahun terakhir dari sekian data itu hanya database honorer kategori 2 di BKN yang sudah dikunci sementara intansi lain datanya masih terus berubah setiap saat ada penambahan honorer jika hal tersebut dibiarkan politikus PKS itu sudah membayangkan jumlah honorer akan semakin membengkak regulasi berupa PP48 tahun 2025 yang mengenegaskan tidak ada rekrutmen honorer kembali ternyata tidak ampuh sampai saat ini jumlah honorer terus bertambah kalau sistem pendataan seperti sekarang tidak diverpal tidak di update jumlah honorer akan bertambah 11 kali lipat dari sekarang kalau sudah begitu lanjut pria kelahiran 1963 tersebut masalah honorer sampai kapanpun tidak akan pernah selesai rekrutmen P3K besar-besaran pun menurutnya tidak akan bisa menyelesaikan masalah honorer adul pikri ini ingat kejadian beberapa tahun yang lalu yang mana hanya honorer K1 dan honorer K2 honorer K1 di biaya APBD, honorer K2 gajinya dianggarkan dari luar APBN atau APBD sekarang banyak honorer dengan istilah macam-macam padahal masalah honorer K1 maupun honorer K2 juga belum selesai pikri yang intent mengikuti masalah honorer menambahkan kunci dari semua masalah tersebut ialah data selama datanya ambur adul tidak palit jangan harap masalah honorer akan tuntas selanjutnya ini juga ada headline news dimana pemimpin honorer sebut 5 dosa besar 5 dosa besar mas Nadiem soal P3K dimana ini kritikan yang sangat keras buat mas menteri ya pimpinan honorer nonk2 Kabupaten Banyuwangi Muhammad Sandor belak-belakan mengkritisi Nadiem Makarim menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut dituding telah maukan 5 dosa besar kepada guru honorer dia bahkan menyebut mas Nadiem tidak pantas menjadi menteri kebangkaan Jokowi saya tidak mau menyebut dia sebagai mendik putri stek karena saya menilai sangat tidak layak dia menjadi menteri Nadiem lebih cocok di Gojek saja kata Sanur alasannya karena Nadiem Makarim memang tidak memiliki rasa keadilan sama sekali kepada guru honorer dia lantas menyebut 5 dosa besar Nadiem Makarim yaitu yang pertama Nadiem Makarim lebih cenderung mementingkan guru swasta dalam mekerutman P3K guru 2021 ingat yang berjuang supaya diajak ke rekomend P3K 2021 itu adalah guru honorer negeri bukan guru swasta ya kata dia ya bukan mata anda kos enak jidatnya anda mengakomodasi guru swasta katanya ya yang kedua guru swasta tidak memiliki SK invasing maksud saya guru swasta sudah memiliki NSK invasing dan sertifikat pendidik mereka dengan mudahnya masuk dan ikut tes P3K 2021 mereka lulus tanpa kesulitan karena diberikan afirmasi teknis 100% para pejuang honorer di sekolah negeri puluhan tahun mengabdi tidak dihargai sama sekali anda memang manusia yang tidak memiliki hati nurangi yang selanjutnya yang ketiga guru swasta bersertifikat pendidik jika lulus P3K mendapat gaji poko plus tunjangan profesi guru yang besarnya sama dengan gaji poko sementara para guru honorer negeri yang berjuang hanya diberikan gaji poko karena tidak memiliki sertifikat pendidik ini dosa besar ketiga yang dibutuhkan anda mas Nadi Makarim serunya yang keempat banyaknya guru swasta yang sudah lulus dan menggeser para guru honorer negeri yang sudah lulus passing grade mereka para guru honorer negeri yang sudah tua kalau kemudian diterapkan optimalisasi apakah tidak berperik kemanusiaan karena mereka harus mengisi formasi di daerah terpencil dan yang kelima apakah anda buta yang layak ditaruh di daerah terpencil itu guru swasta yang lulus P3K karena memiliki sertifikat pendidik yang anda bangga-banggakan dan yang terakhir yang kelima Nadi Makarim telah menghancurkan tatanan pendidikan Indonesia para guru swasta dibesarkan, dirawat, dilatih, dikembangkan sekolah swasta begitu jadi anda malah memindahkan ke sekolah negeri apakah anda tidak kurang ajar kepada para pendiri sekolah swasta camkan itu baik-baik Nadiem anda tidak layak menjadi menteri lebih baik anda kembali ke gojek pungkasnya kritikan keras ya yang diberikan oleh pemimpin guru honorer ini guru honorer nonka 2 Kabupaten Banyuwangi yaitu Pak Muhammad Sanur semoga saja mas menteri mendengar kritikan tersebut dan semoga saja ada kebijakan baru khususnya yang sudah lulus passing grade namun belum memiliki formasi dihusukan lagi untuk teman-teman guru di sekolah negeri dan juga swasta ya semuanya sama-sama mencerdaskan anak bangsa dan semua saja kembali ketika lulus P3K kembali ke sekolah asal dia mengabdi guru honorer kembali ke sekolah negeri guru swasta juga kembali ke sekolah swastanya dan itu yang diharapkan kita semua sekian infonya mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya dari para guru honorer semuanya baga tetap semangat jangan putus asa tahap 3 telah menanti wabila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati